hai 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 yang punya musaf dua-dua bagi yang belum punya dan semangat bisa terhati ngusak korosan saya nggak jual cari dimana mungkin bisa ada yang menjadikan ada yang menunjukkan jual dimana berbeda kita masih fadil berarti Vesir dobat-dobat Mahoribah saya mulai dulu aja ya nanti saya komentar ini kita mulai dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Alhamdulillah milani ala ala wassalamu ala muslimin wa kiriwayati wajah ala namid al-muslimin tadi bagi yang punya musaq mungkin sedikit kebingungan ada contoh al-falako Al-falako apa itu Pak jikalau di tengah titiknya di bawah of jika ada kata enggak pakai titik kalau kok titiknya satu pola maka dari itu Al-Fur'an al-Karim ditulis seperti ini Al-Fur'an Al-Fur'an ada isu kur'an palsu ada antek-antek ini yang mengimikan Islam karena Quran pakai Fa'al-Fur'an waktu itu mendarat di Batang atau dimana itu ya barat itu Mesir kekiri wilayah Mesir kekiri sampai ke Andalus Andalus kemudian Maroko dan sebagainya memiliki tanda baca yang berbeda boleh-boleh yang enggak boleh adalah rosam kerangka tulisan Qur'annya enggak bisa berbeda ya kayak antar kira-kira lain secara umum mereka berbeda tapi dalam segi rosam halusah nah kalau berbeda nantir dicek apakah sesuai dengan kaedah rosam yang masuk ke musah-musah kemudian berbeda-beda kayak fa seperti ini enggak banyak sebenarnya maksudnya signifikan yang paling signifikan dengan fa ini aja yang lain ada perubahan juga tapi tidak terlalu banyak contohnya Hamzah wasol tidak menggunakan kepala swad tapi tidak terlalu signifikan dan juga penghitungan ayatnya berbeda nanti penghitungan ayatnya bukan 262 36 masih berapa mantap Madini kedua 17-14 kalau yang al-awal 17 yang al-17 itu itulah dibaca kolun tadi Ustaz tanya apakah Nafi semua waras doang waras itu sendiri masuk sama kolun karena bacaannya kontras berbeda mereka sama waras ya walaupun satu buru tapi kontras bila dengan bacaan kita kira-kira mengasim antara syu'bah dengan haus tidak terlalu kontras kalau ada perbedaan apalagi yang pernah ngaji ibn kafir yang doroh segum di sini itu antara dua riwayat basi dan kubul sangat-sangat tidak terlalu banyak perbedaannya gitu ya kalau waras dengan kolun salah satu bacaannya kontras maksudnya saya dulu sendiri saya sendiri dulu untuk baca kolun waras itu perlu khatam berbeda kolun ngaji sama Syedul Khadir khatam sendiri waras ngaji sama Syedul Jamal sendiri sebelum Jamal jadi satu-satu dan juga kalau ngaji saya sampaikan nih nggak mesti dengan satu guru kalau ingin ngaji banyak kiraat waktu nggak cukup bisa ngaji dengan dua tiga gurunya ya Masya Allah nah kedepannya kita mau jadi udah kan gua founding ilmu kiraat semua insya Allah kan semua dari sahabatnya akurat dari publik Indonesia Allah oke sudah kira-kira waktu insya Allah ya atau ada yang mau kaya dulu sebelum nanti ada dua versi ada yang berbeda menggunakan karena yang waras ada dua versi kan kita bahas kemarin Madani Awal 17 atau 14 Madani Fani 14 atau mengikuti kufi maksudnya apa biasanya waras ada dua musaf musaf yang versi 6214 ayatnya atau seperti riwayat imam hal apa-apa haf ataupun semua kufah 6236 kalau 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 berkiru karena nggak bisa dia harus 6214 tapi kalau waras ada dua matlab menggunakan tadi atau adadul ufidin itu ya ya sekarang mau baca dikubungkan tadi apa kita masih dikubungkan atau yasin atau khabar request terbentuk banyaknya di sekitar puluh ya yang anda baru anda bayu karena bahwa sambil buka musafnya kalau nggak ada bukain ini nih Buka udara biar bisa baca mandiri ini depannya karena untuk kiroak saya sendiri sambil cerita sedota laki tinggal baca doang materinya jadi saya hampir-hampir pernah cuman setelah doang baca syatidiyah di majelis setelah itu sendiri untuk materinya ya bukan kirokannya kalau kirokannya sama syekh jadi saya ke syekh itu nggak bayar dari awal di rumah sudah siap di jalan belajar datang masih ngaji dan tanya apa yang saya pahami namanya karena saya ingat kaedah helipolog dulu baca kitab bila kitab itu yang paling kuat bukannya buruk membaca dan menjelaskan tapi murid baca murid jelasin guru yang bener salah doang kirok benerin orang belajar ngaji kitab kuning atau kitab kuning kita dikajar sebentar kita yang baca yang salah buat dibenerin apa itu selesai keren saya gunakan dulu keren saya hampir jalan-jalan masjid berusaha tibiah berusaha tidak buatnya sendiri ngafal sendiri stor sendiri masya apa yang nggak paham baru tanya makanya itu makanya liat buku ini ke depan semoga bisa mandiri kan masyarakat ngajinya nggak mandiri masnya untuk belajarnya kita bisa coba buka yang halaman yang sama 33 nah cek dulu ini hanya ada lima tabel karena baktum ya ingat perbedaan ini hanya dari segitu apa farish kosa katanya aja ada tapi kalau usul nggak dibahas sini kalaupun ada dibahas juga itu bonus aja dari mu'alifnya ya oke jadi nanti sambil berkita tilawah kita kembangkan atau kita akurasikan dengan kaedah usul dan kita bahas baik yang tadi atau yang kemarin juga nyamuk ya cek dulu apa yang berbeda ya coba khawatat tulis jadi apa yang bagus aku usul jadi jangan tapi nggak apa-apa bukan wafutihad jadi apa wafutihad 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 five-ahit pertama rameHeno wafutihad 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 yuk kita telah abisnya anda sama-sama satu, dua, tiga silahkan, satu, dua, tiga jangan kepanjang, 6 aja 8, 10, 10, 11, 12 1, 2, tiga berikutnya baik 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 kalau tidak pakai mic suara kacang kalau tidak kacang pakai mic kacang ya kalau pakai mic ya biar pendengaran semuanya baik, suara hikmat mic boleh yang tidak konsekuensinya terkecang baik baik Ustaz Arif Ustaz menar mati kurang wa ja'alna nahara ma'asha baik dengar kenapa? karena tidak bertemu hamsa kotak ya ya sepen ikhmatimis Saba'an 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 si Saba'an 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 jadi huruf sebelumnya tebal itu bukan masalah kecuali kalau ya sukun yang jadi termasalah adalah setelahnya kalau huruf istiha selah atau sebelumnya Saba'an 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 baik 65 nakkel ya ber嘿觉得 Allah ya salah junya Bukutưới as uusah dia Pero benefits melihat ketika tanah hal memang hal lan ini hai 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 nah mau udah mulai kawas semua hai 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 baik-baikin ya usulnya hai 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 apa yang kurang Nakal Enam Sekali lagi Wafut pihak Enam Berikutnya selamat menikmati kenapa karena dia masuk ke alapan setelahnya orang istilah yang non-kastro maka dia nyur untuk seluruh kiraan baik berikutnya 2 4 dan 6 kurang 3 itu baru 2 itu 3 itu baru 3 tadi ya semua yang 6 Seluruh tiga Berikan ya Berikan ya Berikan ya Nah ulang sama-sama ayat sebelum ini wasol Sama-sama ayat sebelum tadi wasol semua Satu, dua, tiga Ia tapi nakal belum rapi Satu, dua, tiga Nah ulang sama-sama ayat Setelahnya Enam Enggak wifako Enggak wifako Enggak wifako Enggak wifako Enggak wifako Enggak wifako Nilhawa itantahi Saya apa saya Saya Eta apa eta Eta Nah kalau pakai eta Ada hamzahnya Wifako 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 Itulah Ilhawa itantahi Berhati-berhati Enggak siapa Siapa Nanti Tepat ти Tepat Tepat Kalau Tereka Wadudna huwudna di aningah di kitabah Dengar, jayak, dia Wakulah şey'i nahi Jomurah, wadudna huwawasabak ya Lidl maha moza jayak Wakulah şey'i nahi sahidahum kitabah naam versi makhlakatnya Usyekh Usyekh Abid versi makhlakatnya nah kita bak kita bak kita bak naam saya memaaf untuk Alifan lupa satu nama lima maturbaik insya Allah Hai jangan nanya Hai ubat Hai ubat ibu semua semua jangan lupa ya ngeho enggak lupa uu enggak oleh halal nazidakumu karena mau jadi mat silah kubro atau tawila sama dengan matjaismu fasil karena matjaismu fasil memharapkan sama-sama dari farduku sampai ini dua ayat semuanya 1 2 3 jadi kalau mau maklum pasti ada makanya ada sampingnya ada nakalnya tadi kurang ada empat selamat teman-teman Tiba-tiba kumuhnya ya 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 lihat yang nakar ya kalau nazidakumu ilah ada baninnya ada baninnya berikutnya selamat menikmati kenapa deh karena bukan dia akan kasar untuk relaksusi dan Abu Ja'far nah ini kalau usaha saya memenang kapal ya nama-nama usada sudah enak yang dah sudah Faridah nama sudah yang sudah tahu semuanya Nah ini penting kalau urutan saya cerita sedikit saya kalau misalkan jama biasanya enggak urutan karena berdikian karena kalau yang urutan udah tahu saya selalu yang orang pertama ayat pertama 147 yang orang kedua dia kedua terus dua-dua berarti Pak lima kemudian lapar sejarah ketiga kursen enggak terima ujir terus maka kadang-kadang senyum robot aja yang pertama gitu nah makanya kalau yang ngaji dua apa demikian di sana empat orang ngaji itu enggak urutan kadang-kadang ya mulai, ya mulai biar bisa terbaik, untung sekarang urutan dulu gak masalah silahkan Ustaz ya setelah wakasan Naam, berikutnya langsung, nyambung Naam, berikutnya langsung Naam, rogu, benar, rogu wazil knuckle nah kalau wakob al-rahman tidak ada perubahan dia berubah kalau kecuali kalau wakufnya mau dibedakan kaum jika al-rohman kalau al-rohman atau pakai islam tapi selagi dia iskan semua sama berikutnya terutama saya kalau ada sesuatu bukan Ruh tengah mengeluarkan Nanti pisah Nanti di potong Nanti hai 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 mana gimana gimana kepanjangan ila manadina langsung 6-6 tapi hanya berapa ya nggak eh karena metode ini ngomong-ngomong aja al-rohim 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 dengan AIN juga jadi AIN dengan H suruh mengkali ke wastu tapi sudah terbaik berikutnya ya al-rahim al-rahim nah yang gak boleh rahawah dia gak boleh berikutnya bunyi zalnya seperti dal jadi zal jangan da ya cara kedua langsung yang ketiga langsung apa aja langsung ketiga langsung ma'aba karena dia sudah tidak ada pun tanda khobar jadi kalau wakaf boleh kayak jama' fa man sya'at takhwada ila rabbihi ma'aba 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 jadi ya karena apa? karena korelasi tidak ada di sana tapi semuanya boleh itu biar efisien saja silahkan silahkan ya 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 selamat menurut na'am al-rahim gak ru apa? al-kafi tipis karena rauhnya magmas makasra al-kafi Allah ya kelab domah tetap domuh syafatain tapi dia bukan ya na'am yuk semua dari wayakulu sampai awal wanazi'at di ghorgo menggunakan waso tanpa basmarah yuk wayakulu 1 2 3 masyarakat 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 waso sama basmarah gimana? masyarakat 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 bagaimana cara bunyi waso sama basmarah yang setelahnya gimana? yaudah di hidup komin aja tadi bertemu komin selesai terbaik yaudah konfirmasi ya ya wayakulu al-kafir waso atau idraja tanpa basmarah wayakulu 1 2 3 wayakulu lulul kakiru ya lindani kun lindu 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 nah sekarang cara yang kedua kalau basmarah sering kan yaudah terbaik hormat kita gak sama-sama dulu pakai sakat silahkan berlangsung lagi wayakulu 1 2 3 wayakulu kakiru ya lindani kun lindu 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 kenapa 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 enggak ada kenapa kafirin enggak kefiru karena yang wajib hanya kata kafirin jama' yang mana yak dan nun kafirin enggak bisa apalagi kalau mufrat kafiru kenapa juga karena al-anhar itu ada alif dan juga roh di sini kafiru antara roh Dengan alif dipisah oleh fa Jadi kafir Al-kafirun atau al-kafir Dia tidak bisa taklilkan Yang bisa hanya kafirin Nama maksudnya Kafirin kenapa? Tidak ada tekaidah Dia kosa kata Yuk sama-sama 7 tempat yang ujim taklil Pertama apa? Pertama Sebenarnya roh mafduha di akhir kata Yang kedua apa? Sebelumnya alif Sebelumnya fat Ulang apa? Roh mafduha karena i'rob Sebelumnya alif Sebelumnya Kenapa? Al-an-har Al-an-hiri Kenapa? Rohnya harus karena i'rob Kalau rohnya karena ansori Kasroh gara-gara Itu kan munasabah Dia bukan gak perlu dimasak Tidak ada tekaidah Yang masak kata apa ketiga? Atau re Yang keempat? Kefirin Yang kelima? Re Sudah sama Melayu Melayu Yang ke enam Mata bi'i selain Mata bi'i selain To Dan Ya Plus H H H H H Mariam Roh di semua tempat H 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 Al-Najam Al-Ma'arif Al-Qiyamah 4 di luar 30 30 sekarang Al-Nazi'at Abbas Al-A'la Al-Lail Abduha Al-A'laq Masya'ul Jadi Al-Kafir Tidak ditaknilkan Tidak dalam si kaedah dan dalam kasar khusus Sekarang kita masuk Al-Nazi'at Cek Al-Nazi'at Al-Nazi'at Lebih dari satu halaman Dua halaman Kenapa? Karena yang banyak itu taklil dan ayat Tidak boleh dua cara baca Dia jadi wajib taklil Wujib taklil Bisa ada yang jawab gak? Yang jawab taklil kalau Dua halaman yang ada ayat Kalau dia gak di akhir banget Maka dia boleh dua cara baca Selain roh ya Kalau roh pasti Coba lihat yang ini Halaman 3 atau 4 Ada ya Fasawaha Fasawaha Ayat 28 Kenapa Fasawaha Nah Fasawaha model yang macam ini Dia boleh dua cara baca Kenapa? Karena Al-Ghathuriahnya Atau ada Alif yang merupakan fisik ya Tidak di akhir ayat Yang akhirnya apa? H Ya gak? Ya gak gak Berat Al-A'la Misalkan Al-A'la Alif Fisiknya di akhir ayat gak? Di akhir Kalau yang tidak di akhir ayat Dia boleh dua cara baca Yang mengari Jadi yang dimaksud akhiran sepuluh surat adalah Akhirnya bener-bener di ujung ayat Ya Fitorof Kalau di tengah tidak Tapi jangan terkencet dan hanya lagi Apa itu? Kalau ada rohnya Al-Kubroh Atau sebelumnya Ini biar gak terkecoh Coba kembali ketiga-tiga adalah Fa'arahu Fa'arahu Jawa Wajib apa boleh? Kenapa wajib? Karena di tengah itu Ini di tengah dia jawab Ini di akhir wajib Ini di tengah wajib menjawab Wajib kenapa? Karena bukan membahas akhir ayat Tapi karena ada ayat Sebelumnya huruf Ro Nah nyaman gak nih? Saya hapus ya Kita berikan tiga kriteria Yang pertama yang wujib Ini Yang wujib di surat ini ya Wujib Wujib utafin Kita kasih contoh Tidak kasih Apa yang pertama contohnya? Contohnya Al-A'la Dan yang semisal dengannya Jadinya apa punya ini? Al-A'la 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 Kenapa? Kena lihat Akhirannya ada Zawaturia Yang kedua apa? Dia gak ada ayat Tapi hurufnya ada rohnya Fa'arahu Fa'arahu Maka disini wajib takwil Bukan gara-gara di tengah ayat Tapi karena ada huruf rohnya Baru setelahnya Baru setelahnya Jawazuh 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 Taklil Boleh taklil Boleh enggak Kapan? Fasau 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 waha Kenapa? Karena dia Di tengah Tidak sampai akhir Maka Fasau waha Ini tidak Pengkategoriannya nih Di seluruh anaknya Gila ada matanya Ya Sekarang sih Taklil itu sendiri Ya boleh Apa? Ada tiga tanda enggak? Ya Anda pernah dengar Seperti Wabduha Tui He Gahil Ya itu beda-beda Bisa dipunyi Dalam segi Ebat Dalam segi Kaifiyah Bisa beda Tapi yang saya tahu Dengan sebelum masyarakat Semuanya Wadduha Ada Wadduha Boleh Yang penting dia Gak wadduha Nah itu ya Yang penting apa? Selagi dia tidak Imanakubro Atau Fatah Bunyinya bisa Wadduha Bisa wadduha Itu dolarnya Hanya berbolehkan Ya masyarakat Mau baca wadduha Boleh Bagi yang sudah dalam video Atau audio-audio selanjutnya Boleh baca wadduha Juga boleh Karena dia masuk Pada kategoran akhirnya juga Dan telah di Okekan oleh Masyarakat yang lain juga Itu cek ya Silahkan dibunyikan yang mana saja Yang penting gak E Ataupun A Nantinya gak boleh Sudah Silahkan di cek-cek ayatnya Sebelum kecil awal Wah Ataupun mau kisit tanda juga boleh Dan lain sebagainya Mungkin ada yang beragum Misalnya Musaf Musaf emang boleh kisit tanda loh Di Musaf juga banyak Ini kan tulisan-tulisan kan Berarti rapi aja Sampai ketikan kan Jadi Musaf boleh Isi tulisan Ya gak boleh Coret-coret Kasih gambar Mim ekkan Musaf Baru gak boleh Setelah tulis buat materi Ya boleh-boleh saja Silahkan Tenang saja Banyak tabel itu semua Dari ketaklir Dari ketaklir Dari ketaklir Dari ketaklir Masya Allah Masya Allah Maulana Baik Masya Allah Oke Sudah sehat semua Sampai Masya Allah Hikumannya Masya dirinya Kasih tanda boleh Ya gak boleh Coret-coretan Buat gambar Kasih tanda untuk Kemahaman tebal yang tipis hanya roh karena roh dia kan tak istival bisa tebal kenapa itu sifat asliyah dan dia pasti di iskif kebatasin sudah semua yuk sambil kita dilawak yuk coba versi yang lain mungkin sebagian dengar enggak semua hal-hal cara baca yang diakomodir yang penting tidak apa wadduhe atau wadduha selagi dia tidak ikhlas kubur atau tidak patah namanya taklin bunyinya bisa berbeda antara satu pemateri dengan pemateri lain yang maksudnya yang bisa Sama kayak kita lalu ikhlas ada yang tarpul fudu ada yang ir ibar silah tersebut masih boleh selagi mereka tidak idhar atau tidak id tinggal mandai saja lebih rocihnya atau mengkot dan filada baik kalau sudah siap semua kita mulai ke ayat pertama baca basmah dulu nih kalau di awal surat harus baca basmah lah tapi kalau di tengah nyambung antara dua surat baru dengan tiga cara tadi kayak jikalau kita mulai baca ilawah di awal baru pakai baca basmah langsung basmah yuk kita baca basmah sama-sama bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim baik selanjutnya baik setelahnya naam berikutnya ya sabha selain tempat fasa bihoti sabkho jiketis walmudabbiqoti am wah sedemuan kenapa kenapa wira terbaik mudabbirat walmudabbirati am jika R jika taklil jika tipis tapi mengatasi nyebak R kasi R mudabbirat jika taklil jika taklil jika taklil jika taklil jika R dia R baik enggak roh-roh enggak roh enggak roh enggak ada hamsanya enggak roh enggak roh saya apa saya saya kumaha apa kumaha kumaha jadi saya jadi enggak amroh 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 ya sama-sama ayo ini kharamudah birat serta tiga ya Syabid digunin nah selesai baik selesai imam ya abu abu tepis tepaskan 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 rohnya tidak kasroh benar dia kalau tepaskan abu seri him ri tapi kalau dia enggak kasar dia tepaskan tanya terbaik semuanya abu hadifah ya kuduna a'innah lamarduduna filha 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 ya kuduna a'innah ya coba a'innah a'innah na'am bunyi enggak a'innah tapi a'innah hati ha'firah ha'firah ya ha'firah ya kurang selamat filha filha terbaik semua ya ya terbaik ya kuduna na'innah lamarduduna filha na'am kuduna filha filha na'am kuduna awas semuanya terbaik teman ha'am selamat kemada shaykh mazun mazum mazum kuduna kuduna obama kuduna kuduna obama na'am kuduna obama kuduna na'am ini ada pembahasan dobel hamzah jadi a'innah sama a'idah itu ada pembahasan sendiri mana yang istifham mana yang khobar kalau istifham ada dua a'idah kalau dihapus khobar atau berita tapi kita belum kita bahas ini ya memang dibahas di faras berikutnya shaykh shaykh fahmi ala'idah na'idah ah nah harif hal belom ya ya yang saya hal adu kan ya coba yang mana yang benar bagaimana yang mana kalau jawab maka ini saya baca cara pertama cara kedua jadi apa jika ada dari jawab kalau kita pakai dua-duanya dalam apa fatah nyambungan nih kecuali kita sudah konsisten semua maka ada dua-dua empat ketika kita main jama menghimpun semua variasi maka ini jama juga demikian kalau menghimpun 2-4-6 berapa dua dulu sama kayak di Mahmuz 4-6 kalau ingin kita gabung mana didahulukan 4 baru 6 Assalamualaikum ya coba sama-sama yuk halataka silahkan diulang 1-2-3 halataka musiknya halataka musiknya jadi kedua variasi SOP nya dahulukan fatah baru taklir berikutnya misalkan masalah ya enggak dewa lu inna dia nyetak itu cara kedua Tua apa tua Kalau yang wajib di akhir ayat Jadi apa Ada dua cara baca Kalau di tengah Jadi kalau inadahu Hukumnya wajib pejewas Kalau tua wajib pejewas Wajib Tapi kebiasaan inadahu Dua cara baca Maka konklusnya apa Nadahu tule Nadehu tule Silahkan Nah cara keluar Begitu ya Cara untuk membacanya Coba Nah coba kita ulang Inadahu Sampai Ayat setelahnya Wasol Kalau wasol taklil Kalau wasol taklil 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 pasif Aktif atau pasif Ayat Huda dirimutakin apa? Huda dirimutakin Huda ada makhluk Ada makhluk Ada makhluk Huda Ada makhluk Huda Ada Kalau wasol di itu Hormkan ada gak? Nggak ada Sama Semapun demikian Kenapa? Adanya taklil adalah Pergabungan Fathah dan Alif Kalau alifnya hilang Pakai tangga Nggak ada Kan tua Kan tua umur Kan tua Itu kan Kalau aku mbak Tua Tua Kalau penggambut itu mbak Tua Itu ada makhluknya Kalau wasol bisa dapatnya enggak? Kalau selesukun Nggak ada Sama juga Kalau taklil Sudah ada lagi Jadi seluruh kaedah taklil Atau ikhmalah Dibacan lain Ketika wasol Dan ada iduhom Atau sukun Maka telah hilanglah Taklil Kenapa? Karena Jangankan itu dulu Kita ngomong tajud dulu Madepun Kalau ketemu Sukun Hilang matnya Teradulir ya Sedangkan taklil Adalah gabungan Fathah Dengan alif Otomatis Alifnya hilang Hilanglah teori Fathahnya Taklil Atau ikhmalahnya Nyambung insyaAllah Coba kita baca Dengan seluruh variasi Ibnada Dengan wasol Silahkan Satu Dua Tiga Cara kedua Satu Satu Dua Tiga Nah Seperti itu Masya Terbaik Terakhir Terakhir Lihat di belakangnya Lihat di belakangnya Itu men Tidak ada yang Awas Tazake Tazake pulang akhirnya sama-sama satu dua tiga berikutnya nah berikutnya nah cara kedua yuk cara kedua ini farahu cara kedua sebelum tiga yuk baca dulu lihat dulu saya nggak tanya cara pertama langsung bunyikan cara kedua kalau sudah sudah siap saya hitung satu dua tiga cara kedua cara ketiga ku beli aku bro saya ulang rohnya nggak berubah yang berapa ayahnya ya ulang cara kedua nah masyarakat ya setelah yang ketiga nah ya nggak bakal bisa diubah karena ujubutak nah berikutnya karena bahwa asu benar karena akhir kata dan dia harus tafim tetap asu tetap dia tafim nah berikutnya misalnya meneretnya ulang nama mau jelas nah berikutnya saya fahasyarofanade berikutnya Ustadz fahasyarofanade nah fahasyarofanade dua puluh tiga masih dua puluh puluh parts waktu nah benar Rafa Faqaala ana rabbukumullaha Rafaqaalaな rabbukumo laqla factor Professional Our rezeki Roh pinượng sokoh grace cons law kepala benar-benar yang lebih yang lainnya ini penting Waqafan itu ya Kalau saya kata al-a'la Mademad ada hamzahnya Al-a'la 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 Terulang ini Jangan ada apostrof di akhir kata Ketua iman ada hamzahnya Baru dijelaskan hamzahnya Berikutnya Asyarakat muslim Ya Al-a'la 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 Oh Berbaik 6 Cara kedua Benar Cara ketiga semuanya 1,2,3 Ada 2 kalimat badal Al-a'la Akhirnya Waduh 6,6,4,4,2,2 Berikutnya Al-a'la Hai Baneh Hai baneh Hai ada dua cara macam jangan berapa ya selanjutnya Hai al-tumu Nah ini matrilong kita bahas apa itu Pertemuan dua hamzah di satu kata Dengan hal-hal yang sama Kalau A bertemu A ada dua cara baca Pertama hamzah kedua di iberdal Jadi matlasim Al-tum Yang kedua tasir Saya katakan dulu Al-tum Yang kedua tasir Al-tum Lalu lagi ilmu kondamnya adalah Yang pertama tadi iberdal Yang kedua baru tasir Benar Oh iya dia dua cara baca Jadi ini ada empat cara baca Antum sudah baca dua Dua lagi belum Coba disekurkan Yang kedua lagi Apa itu ya Fakta-fakta Bapak terbatas Benar Antum Asyad Khalqana Bissamau Banaha Nah Cara ayo berikutnya Antum Asyad Khalqana Bissamau Banaha 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 Bunyi kan Banaha Langsung banaha Banaha Nah Ini ada empat cara baca 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 Ini saya baca untuk keempatnya Ini Berlama Dan jama Antum Asyad Khalqana Bissamau Banaha Banaha Langsung Sudah masuk Empat Kaidah Namanya Kenapa Sebelumnya sudah sama semua Tinggal diubah Banaha Dan Banah Yuk Kita baca Empat Keempatnya Satu Dua Tiga Terangka Dua Ketiga Ada yang ketinggalan Ada yang ketinggalan Terlalu Ada yang ketinggalan Satu Dua Tiga Tiga Terbaik Semua Masya Allah Ini sudah Satu jam Kita Sudah Dua Ya Karena Kita Masih ada Materi Materi Lain Jadi Untuk Kira Kita Keep Bagaimana Menarik Kita Bahas Jadi Ada Sepuluh Tempat Yang mana Tempat Sepuluh Surat Yang Empat Surat Sama Sama Terus Terus Yang 6 30 Apa Hanya Lihat Yang Wujibut Takwil Dua Versi Di Akhir Sekali Atau Di Tengah Tapi Ada Rok Nya Kalau Dia Takwil Nya Di Tengah Fasa Wah Di Sini Bukan Akhir Ayat Dia Jawas Kembali Ke Kaidah Jawas Yang Namanya Zawdulya Kalau Yang Dinamakan Di Akhir Surat Hanya Seperti Teorinya Di Akhir Sekali Ending Jadi Kalau Tengah Dia Punya Dua Versi Na Atau Ne Kita Menggunakan Teori Jama Nanti Kalau Ifrod Sudah Kembali Ke Ifrod Apa Itu Kesatuan Kalau Mat Berdaya 2 Fatah Patak Lil Mat Berdaya 4 Fatah Fatah Lil Mat Berdaya 6 Semuanya Fa Re Hula Ya Tal Kuber Fa Re Hula Ya Kita Baca Semuanya Kalau Satu Satuan Sudah Sesuai Konsekuensi Masing Masing Kaidah Nampak Berdaya 2 Maka Hanya Fasa Allah Kalau Ini Tetap Wajib Semoga Bisa Dihamin Insya Allah Masya 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 Dunia Meskipun Arif Biasa Tetap Dia Dunia Dia Dibasak Dunia Nanti Ada Wasat Fu'la Fa'la Fi'la Wa Kaifah Atat Wa Kaifah Ijar Sulafi Jadi Ada Fa'la Fu'la Fi'la Juga Ceren Baca Musa Musa Nah Musa Suhufi Ibrahim Wa Musa Nabi Yahya Wa Iza Jelas Ya Masya Terbaik Sama Wa Kaifah Atat Fa'la Fa'fiha Wujuduha Ba Kaifah Atat Fa'la Fuh'la Fi'la Tapi itu Untuk Danil Abu Amar La La Dan Sudah Kita Kembali Ke Pembahasan Tidak Di dunia Bu Tidak Tidak Musa Musa Terakhir Terakhir Masih Hasil Kita Belum Tuntas Yuk Kita Ulang Sedikit Yang Haman 28 Masih Pembahasan Satu Hamzah Terakhir Tidak Maksud Dua Hamzah Tadi Sudah Kita Bahas Definisinya Contoh Tashil Hamzah 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 Tadi Kita Bahas Apa Pertama Ibedah Coba Hamzah Yang Kedua Apa Boleh Tashil Hamzah Hamzah Halaman 28 Cek Contoh Hamzah Boleh Tashil Boleh Ibedah Dikata Hamzah Yang Didahulkan Adalah Tashil Ibedah Kau Ustadz Disini Kedua A'jami Apa Kedua jawabannya Kenapa Di Tashil Ini Tidak Ada Yang Ada Lain Gak 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 Karena A'jami Pembahasan Dua Hamzah Kita Masih Bahas Apa Satu Hamzah A'jami Akan Kita Bahas Sebentar Lagi Pertemuan Dua Hamzah Kita Masih Membahas Satu Hamzah Jadi Tidak Ada Tashil Contohnya A'jami Kita Bahas Apa Hukum Yang Kedua Tashil Mengenai Tashil Walai Bagaimana Caranya Caranya Dengan Menghapus Dan Mentashil Kan Hamzah Lihatnya Dihapus Ya Dalam Singkat Rosam Gak Dihapus Sudah Sama Tinggal Hamzah Dimasuki Dengan Misik Ya Lihat Seperti Ini Misalkan Rosam Walai Walai Ya Isna Ini Tinggal Dihapus Statusnya Hilang Hamzah Tinggal Taruh Kesini Haja Tinggal Digeser Haja Walai Sama Walai Jadi Fisiknya Tidak Perlu Dihapus Karena Hamzah Bisa Menggunakan Fisik Ya Ini Kuria Ya Bisa Wow Porau Jadi Dihapus Status Ya Di sini Walai Ada S Tidak Bagaimana Ada Punya Ini Walai 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 Ingat Dalam Dobat Ia Diakhir Kata Tidak Ada Titik Jadi Kalian Tulis Misalkan Apa Semua V Tidak Perlu Dikasih Kur'an Dalam Segit Dobat Ia O Alif Jika Diakhir Tidak Menggunakan Titik Oke Sudah Nah Diampakan Ini Setelah Dia Dihapus Ya Hamzah Ditas Hil Walai Atau Boleh Dua Harakat Karena Sudah Ditas Walai Walai Nah Kalau Sama Atau Ditambah Yang ketiga Hamzah Dikubah Diri Ya Sudah Ada Mat Bertemu Ya Jadi Mat Sim Yang Mereka Ya Ini Kan Ada Hamzah Ada Ya Baca Siapa Tadi House House Ada Hamzahnya Ada Huruf Ya Perubahan Pertama Hamzahnya Ada Ya Sudah Terhapus Hamzah Coba Kira Kira Bunyinya Gimana Yang Yang Harakat Wallahi Wallahi Kalau Wakaf Wallahi Wallahi Boleh Pakai Ra'um Ra'um Membaca Sepertiga Harakat Wallahi Wallahi Ataupun Kalau Misalkan Warah Wallahi Wallahi Semoga Enggak Bingung Enggak Masalah Terbaik Atau Yang Cara Terakhir Apa Caranya Tashil Ini Diubah Lagi Menjadi Ya Diubah Lagi Menjadi Ya Dengan Rosam Yang Sama Setelah Sudah Berupaya Keren Masukun Wallahi Wallahi Kalau Ini Enggak Nyambung Enggak Masalah Yang Penting Nyambung Kode Tilawah Karena Banyak Variasinya Kita Pahami Yang Mudah Mudah Terbaik Misalnya Tapi Kalau Yang Paham Alhamdulillah Terbaik Sudah Pembahasan Kita Di Tashil Sekarang Kita Masuk Dua Hamzah Masya Alhamzah Tani Ada Tiga Pembahasan Kan Tadi Ada Satu Hamzah Memiliki Ibedal Tashil Hadaf Dan Naga Jangan Urutan Berbeda Beda Sekarang Sudah Tashil Ini Ingat Kalau Pada Nulis Ini Rosam Tidak Berubah Yang Berubah Loh Tanda Baca Lihat Dari Tanda Tiga Semuanya Sama Yang Beda Tanda Baca Membaca Yang Sengiri Dalam Sekir Rosam Dia Sama Saja Tidak Perlu Ditambah Gigi Kurangi Bodi Huruf Ketain Tidak Terlalu Sekir Sekir Sekarang Kita Membah Dua Hamzah Dua Hamzah Itu Terbagi Tiga Ada Yang Dua Hamzah Di Dua Kata Dengan Dua Maaf Ada Dua Hamzah Di Satu Kata Dengan Dua Harokat Yang Sama Hamzah Satu Kata Dengan Dua Harokat Yang Sama Ini Yang Pertama Hamzatan Fikir Ada Ada Dua Hamzah Di Satu Kata Pembasan Bersama Kita Tiga Terbagi Tiga Kita Pakai ABC Yang Pertama Fathah Plus Fathah Fathah Plus Kasroh Fathah Plus Doma Tidak Ada Kasroh Ketemu Kasroh Dalam Alat Tuhan Karing Di Satu Kata Hamzah Tidak Ada Kasroh Ketemu Kasroh Belajar Belajar Ngajikan Tidak Ada Satu Saja Alif Pake Alif Bula Di Akhir Yang Penting Tidak Ada Dua Fisik Alif Oke Ini Kondisinya Fathah 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 Kasroh Radom Ma Kita Contoh Contohnya Fathah Fathah Jangan Contohnya Gampang A Al Tahu 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 Kalau Fathah Kasroh Menitah A Ida A A Ida Kuna A Ida Ya A Ida Nah Kita Di Havus Kemudian Kalau Tomah A A U Nabi Hukum A U Nabi Hukum Nabi Hukum A U Maksudnya Gabung Kita Temu Ya Fathah 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 Kasroh Kelebaran Fathah 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 Kasroh Fathah Tomah Ida Dan Fathah Tomah Bagaimana Dengarinya Hamzah Keduanya Di T��h T��h Selamat Kira-kira Kira-kira T��h Ad T��h T��h Hai ma'al-darku tahu Hai Aida Hai Auna biukum ya Auna biukum Auna biukum jangan au ya enggak jadi wow taksit itu gabungan Hamza dengan wow gabungan satu dengan ya gabungan Hamza dengan alif Aida Auna Auna Ustaz kok usah belum tergiasa? iya karena di haus di dada Atau wow dengan dia semuanya dengan alif Aida Auna A-A 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 Jadi teorinya mereka bertiga Hamza keduanya ditaskir belum selesai dari mengeluh belum terbiah kalau sudah kenalan sudah bisa A-A 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 perlu pembiasa A-A 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 Khusus untuk Fatha-fatha ada cara berikutnya apa itu meng-ibedalkan jadi kalau yang lain hanya tasil saja Tashir Juga Tashir Tashir Yang ketiga Atau yang pertama Dia boleh cara lain dan lebih direkomendasikan Apa itu? Ibdal Apa itu Ibdal? Mengganti huruf Hamzah Menjadi huruf Ilah Yang sesuaikan harokat Sebelumnya Sebelumnya harokatnya apa? Maka jadi Alif Karena ada Alif tempat ketemu sepon asli satu kata Menjadi maduwa Kira-kira kemenan putihnya? Nah Dia gak harus jadi madu lazim Kalau setelahnya berharokat Kalau setelahnya sukun jadi madu lazim Jadi lazim atau enggak itu problem kedua Yang penting diibdalkan dulu Oke ya, coba ulang Aydarudahum Aydarudahum Cara keduanya apa? Kan kita kekeringan contoh Madu lazim muhafaf kilmi Apa contoh madu lazim muhafaf kilmi? Apa contoh madu lazim muhafaf kilmi? Cuma itu doang Gak ada yang lain Satu contoh di dua ayat Kita tidak punya contoh yang lain Keringan kita Tapi kalau ingat dia Bacalah red waras Karena akan temukan banyak Madu lazim muhafaf kilmi Atau kilmi muhafaf Aydarudahum Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Baik Aantum Samiat Aantum Coba Menang bunyi Aantum Yang diibdalkan A A Tashil Ya jadi sama banyak Contoh-contoh ibedal Untuk nomor 2 dan 3 tidak bisa Hanya tashil saja Hanya yang pertama yang bisa ibedal tashil Mana yang direkomendasikan Yang diberikan adalah yang ibedal Untuk nomor 1 Selesai kita membahas pertama A, B, C, Hamzah dan Fikil Mah Hamzah di dua kata selesai Sekarang kita masuk WhatsApp berikutnya Sambil nulis Tadi kan kakando matazim Kenapa? Karena setelahnya sukun Kalau setelahnya harokat Maka dia matnya mat Tobi Ini sukun Di buku ada contoh A, A, Lidu A, A, Lidu Di ibedal kan jadi huruf Mat Setelah mat sebetulnya harokat Harokat Maka matnya gak matazim Tobi adibak A, Lidu A, Lidu Jadi itu Setelahnya sukun Setelah matnya sukun Jadi mat lazim Kalau setelahnya harokat Jadi mat Tobi'i Bisa digamat badal A, Lidu Namanya lebih tepatnya Shabibir badal Atau beli badal sendiri Bisa Dia dua harokat Tapi dia tidak bisa 4 dan 6 Kenapa? Dia sudah ada perubahan lagi Karena dia tidak bisa Dibadalkan 4 dan 6 Ini Harus Wattok Gosal Ika Nabahdaha Mutaharri Amin Oke Dan juga Ada lagi Kata lain Aroaita Nah Aroaita Yang benar gini Aroaita Tidak masuk ABC Tapi Status hukumnya Seperti yang A Aroaita Tidak masuk Pembahasan ini Tapi hukumnya Sama dengan yang A Apa itu? Hamzahnya Aroa Boleh ditashil Coba Aroaita Aroaita Atau diibadal Aro Adaya Jadi matlah Sim Aroaita Aroaita Kalau baca Surah maun Aroaita Labi Yukadribu Biddin Aroaita Labi Yukadribu Biddin Kata hasil Gimana? Satu Dua Tiga Aroaita Aroaita Dia boleh dua cara baca Hasil atau ibadal Hanya ketika wasol Hanya ketika Di sini Kenapa? Karena kalau wakuf di ibadal juga Ada tiga sukun Kita baca dua sukun Sudah sukun Al-Hadi Ada al-Hadi Ada sebagainya Dua sukun Dalam bahasa Arof Kalau dia dimagazimkan Kan jadi mat Ketemu sukun Dua sukun Ketemu tidak Ketemu sukun lagi Gak bisa Jadi Kosa kata Aroaita Boleh Tashil Bola ibadal Kalau niatnya Wah Sal Kalau niat Wakuf saja Tidak boleh ibadal Hanya tas Agak tidak terdapat Tiga sukun Dalam setelah Tiga sukun Aroaita Kalau Kokologi Bisa Tapi segi Formanya Tidak bisa Tiga sukun Heどう Nah Tidak Tidak Dia hanya Kalau Aroaita Kalau Aroaita Jendak Dia Rirmi Dia harus Ada Sesik Faknya Kalau Apa Berroait Jendak Tanpa Taklil Ini Bukan Ini Gak Dimanak Dia Langsung Di Hasil Aroaita Kenapa gak ditaklir Karena dia nyambung Atas lahnya belum habis Aroita Aro Aro Disini Aroita Kosa kata Aroita Khusus Aroita Tidak bisa dikiaskan Ini kata sendiri aja Tidak termasuk pembahasan ini Tapi hukumnya sama dengan yang A Apa itu Kosa kata Aroita Atau kalimat Aroita Samanya ketika niatnya Wa Soal Kalau wakof Tidak boleh ibedal Hanya boleh tasil Kenapa kalau ibedal Agar tidak bertemu Tiga sukur sekali kelahan Difahamin insyaallah Menterbaik Semuanya Masya Mantu Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya 6 Dicontok banyak Di buku Gak cuma ini Segala hukum yang Jikalau wakof Terjadi tiga sukur Tidak boleh Aanta Dia Aanta Seperti Andartahum Andartahum Kita kasih contoh yang baru ya Yang lain ya Jadi gak Meski Aroita Seluruh Kaidah Misalnya Aanta Caranya apa nih Ibedal apa tasil Bisa dua-duanya Coba kita pakai ibedal Ini kan sukun Beneng sukun gak Kalau wakof Maka kalau wakof Juga sama Jadi ibedal ini Kalau setelahnya ada dua sukun Dia tidak bisa menggunakan ibedal Niatnya wakof Kalau wakof bisa Aanta Tapi kalau wakof Bertemu Hanya tasil Yang lain Tidak Jadi Aanta Bisa dia Ada lagi di bawah Ini penjelasan lagi Penjelasan satu kali lagi Di buku ada Waya ta'ayan Kita mau gak Waya ta'ayan Dan tertentu Tashilu saniyah Mentasakan Hamzah kedua Waya ta'ni'u Dan terlarang Atau gak boleh Ali ibedal Cara ibedal kapan Fi A-mantum Dan juga A-lihatuna Ini apa sudah ya Sudah ya Sekali jelaskan Lagi-lagi Ada yang gak boleh ibedal Jadi ibedal Tidak boleh di dua kondisi Pertama kapan Ketika wakof Setelahnya ada dua sukun Dan yang kedua Di contoh ini Kita lihat Baik Jadi Yang pertama Pengecualiannya Dari Adalah Ketika wakof Wakfan Yang kedua Yang kedua apa Amiutum Amiutum Kenapa Dibikian Karena terhimpun Tiga Hamzah Dikata ini Jadi Kata Ada berapa Hamzah Ada tiga Lihat Al-Ula Hamzah Al-Istifham Yang pertama ini Hamzah Istifham Satu Yang kedua Lihat Al-Maftuha Iya Wasraifah Sa'kinah Ubedilat Alifan Lihat Ini dia yang ketiga Ini yang kedua Ini yang ketiga Amiutum Kenapa Karena sudah kebanyakan fisik Akhirnya dia diberikan Bobot saja Gak boleh Amiutum Kenapa Karena akan ada Pertemuan Dua Mad Jadi Hamzah Yang kedua ini Kan Haji Tassil Dia tidak Boleh Jadi Ibedal Saino Ibedal Di nomor dua ini Kenapa Karena Kalau di Ibedalkan Akan ada Pertemuan Dua Mad Maksudnya Ada satu Mad Yang gak bisa Dibunjikan Kalau mereka Mau gabung Jadi dua belas Kenapa Karena Ini atasnya Dia tidak Boleh dimad Amiutum Gak bisa Kenapa Karena sudah ada Mad Setelahnya Ini dia Hamzah Di sini Hanya boleh Tassil Di sini Hanya boleh Mad Tidak boleh Ada Ibedal Di Hamzah Kedua Dia harus Dibaca Tassil Nyambung Semoga Nyambung Kalau kita Bingung Cabang-cabangannya Yang penting Kita paham Kaidah umumnya Hanya Apa Kaidah umumnya Kalau Fathah Fathah Fathaka Semua Tassil Apa yang Dilasakan Hamzah Kedua Kedua Khususus Fathah Kedua Cara berikutnya Namanya Apa Ibu Nanti Yang pusing Sumpah Ini Pas Sudah Dilawas Ada Masalah Yang penting Tahu Kaidah Umumnya Yang penting Lagi Selan Ya Hamzah Hathah Maka Amir Amir Tum Ada lagi Misalkan Disuruh Wala Fir'aun Amir Amantum Dia hanya Hathah Dengan Faktor Hathah Sama Kumpul Hathah Selebihnya Tidak Diaktifkan Akhirnya Ada Tiga Hamzah Yang Ini Diapakan Di Amir Amir Tum Amantum Benar Jadi Hafs Dengan Han Oke Habis Hidup Demikian Sudah Ada Yang Tidak Ada Langsung Ke Teori Besarnya Sudah Mulai Semangat Sekarang Biar Enak Kita Langsung Cara Yang Kedua Yang Pertama Apa Pembahasan Umumnya Hamzah Dua Hamzah Terus Sekarang Dua Hamzah Di Dua Kata Dengan Dua Harokat Yang Sama Hamzatan Fi Kilmatan Kilmatai Hamzatani Fi Kilmatai Kilmatai Binafsil Harokat Binafsil Harokat Dengan Dua Harokat Yang Sama Binafsil Harokati Dua Hamzah Dijuhil Matai Dengan Dua Harokat Yang Sama Kita Berikan Contoh Misalkan Dua Jaya Amruna Jaya Amruna Oke Minas Diminas Sama I Inna Oh maaf Kasih Tanda Dulu Fath Pertama Fath Fath Kedua Kasro Kasro Ketiga Domah Domah Ingat Di Dua Kata Yang Berbeda Contoh Pertama Kita Berikan Jaya Amruna Dua Kata Yang Kedua As Sama I In Oke Yang Ketiga Domah Awliya Kukulan Nah Ya Jadi ya Pembahasan Kita Jikalau Hamzah Beda-beda Sudah Fath Fath Kasro Kasro Domah Domah Ingat Dua Hamzah Satu Kata Yang Sama Dengan Harap Yang Sama Beda Sekarang Dua Hamzah Di Dua Kata Dengan Dua Harkat Yang Sama Caranya Apa Hamzah Kedua Di Tashil Atau Di Ibedal Boleh Tashil Boleh Ibedal Semuanya Hamzah Kedua Di Tashil Ibedal Coba Jamruna Kena-kena Badi Gimana Tashil Jamruna 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 Jaya Jamruna Jaya Jamruna Istimul Jaya Jamruna Jaya Jamruna yang diubah yang hamzah kedua ini pengubahan di hamzah kedua coba ulang yang kedua sama juga hamzah kedua coba tahsil dulu As-zama'in Ibedal 33 nah kan ada tassyid nya jadi matlazim dia ingat ya jadi matlazim jadi ya Aulia Ulaik, Tashir, selanjutnya tiga Aulia Ulaik Tashir, Ibnal Aulia Ulaik Nah, ini yang berbeda Aulia U Ada apa? Harakat sama Sukun Harakat, maksudnya tobiin saja Aulia Ulaik Kenapa? Kalau tidak ketemu Sukun Dia Ini kan wawnya tidak dibunyikan Jadi, disini Jadi, Aulia U Ini dua orang, saya ulang ya Aulia Ulaik Aulia Ulaik Ya, jadi kayak ada umumnya Pak Mengibdal atau mentashir Hamzah kedua Nanti ada lagi pembahasan tambahannya Masya Allah Aulia Ulaik Aulia Ulaik Ibnal Kita pembahasan ibnal 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 Sudah? Ada kosa kata pengecualian Masya Allah Buka halaman 30 Buka halaman 30 Yang ada angka 2-nya Satu, dua, tiga Baris ketiga dari angka 2 Tasihiluha Ketemu Cek kiri setelah Ja'ahad Ja'ahad Setelahnya Wainkanat ketemu ya Wainkanat Jikalau harokahnya harokah aril Wainkanatil harokah aril Maksudnya apa Jikalau setelah ibnal 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 Masya kedua Atau Tasihil 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 Tapi saya coba Ibnal Kalau setelah Di ibnal Ada harokat Tapi harokatnya aril Karena Apa itu haril Bisa jadi karena nakal Atau karena pertemuan Dua su Pun Yang penting Harokatnya gak asli Maka Madernya Kalau di ibnalkan Bisa 6 Bisa 2 Kalau ada harokah aril Madernya Bisa 6 Bisa 2 Contohnya Ada contoh An-nisa'i In-it-taqaytun An-nisa'i In-it-taqaytun An-nisa'i In Hasilnya apa Sukun dia kan In-it-taqaytun Ya Ada tulisan It-taqaytun Tak-aytun Dia Tapi Karena Iltika'usakin Mau Nga'amau Sukunnya Dikasih Harokah Karena Bertemu Dengan Sukun lain Ini Sukun Dalam Tasdid It-taqaytun Maka Ketika Di ibnalkan Ini Kamu Jadi An-nisa'i I Kalau dibaca Jadi Semacam Ya Ini Tapi ingat Matnya Tidak Kalau Rosan Tidak Seperti ini Hancar Bacanya Ketika Seperti ini Sukunnya Tidak Asli Maka Matnya Bisa 6 Bisa 2 An-nisa'i Nita'quaytun Ayat An-nisa'i Nita'quaytun An-nisa'i Nita'quaytun Perang An-nisa'i ini takhoitun an-ni-sa lini takhoitun ya, silakan cek an-ni-sa-i antara i ke ni antara i-ni atau i-ni kenapa? ni-nya itu harap-harap kastro jadi bunyi i ke ni bisa enam, bisa dua ada tiga kata ini takhoitun kemudian nabi-i-i naroda nabi-i naroda nabi-i naroda nabi-i 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 ketemuin coba nah ini proses ini ini perlu tulis nabi-i 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 terbaik in arod in aroda karena anaknya jadi in aroda nabi-i ini dihapus jadi man jadi apa di sini boleh enam boleh dua ini apa tested for yg nabi-e nabi-i nabi-i naroda nabi-i 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 r influen Yahwaja wajahnya pada semua terbaik terbaik saya wajah-wajah juga sama ya ya ada tambahan lagi haula ingin kuntum terakhir ditambah terakhir sebelum masuk ke bahan setelahnya haulai khusus dikata haulai dan albiro iyin alo denang dia ibadahnya bisa dengan harokah jadi apa haulai iyin jadi hamzahnya di iblal akan jadi madet tapi jadi iya yang berharokan coba iyin iyin saat ingat teorinya apa teknasinya iblal atau tas hil cara ketiga apa iblal juga tapi berupa huruf iya yang berharokan jadi kembali ke ada asal ini tadi kan fatah-fatah fatah khasnya hukumnya apa ibedar atau tas hilir nah dikata haulai ingin kuntum sodiqin dia punya cara ketiga apa iblal juga tapi dengan ia yang berharokan coba sekarang saya mulai dengan tas hilir dulu silahkan cek aja nih haulai ingin kita ya menvisualkan ini tuh in ya jadi apa pertama tas hil silahkan cek aja saya badakan fokus diinya dan ih haulai ing kuntum tas hil kedua iblal kira-kira gimana bunyinya coba iblal kamu satu dua tiga haulai ing kuntum cara ketiga hamzah kedua harapkan iblal kira-kira diubah tapi hamzah diganti ya haulai ing kuntum haulai ing kuntum nah ini cara pertama hasil haulai ing kuntum ya cara kedua haulai ing kuntum ya cara kedua haulai ing ing kuntum jadi matlah yang ketiga semoga kenal ini haulai ing sama tapi berharokan ing kuntum iklim kuntum nam ini bedahnya berupa harokan disini ini kita berupa sukun kita diharokan di inginkuntum sekedar itu termenuh saja kalau jamak itu ayat wa'allama adam al-asma sangat banyak variasinya saya pernah ada itu ada itu dari bahaya di tujuh kerabat ini kita begitu banyak variasinya baru 7 apalagi 10 apalagi 40 kenapa karena ayat haulai ing kuntum sangat banyak variasinya teman-teman yang itu biasanya akan kaget bahkan akan kalau ngaji itu saatnya Allah sudah memberikan cara baca banyak ini baru Hamzah yang contohnya sangat banyak semuanya saya berikan kudaya asma'akun laha thumma'arabahum alal malaikah wa'allama adamal asma'akun laha thumma'arabahum alal malaikah alal malaikah alal malaikah kalau ada ambi uni berlengsa lagi yang lebih lagi itu baru bersama itu jadi ayat-ayat yang banyak perubahan haula-haulanya ini tiga-tiga wacara baca semoga semangat semoga bisa lanjut sampai tujuh bahkan sepenuh kira terbaik terbalik jadi emang itu masa-masa Allah dengan ilmu wa'allama adam ala asma'a ketika Adam diberikan ilmu sama ada kan kita sudah mulai masa ilmu kira-kira masya Allah banyak variasi-variasi oke sudah yang terakhir sekarang yang tinggal ke dua ya maaf boleh ubah nih masa satu kedua yang ketiga sedang mudah yasya Allah tadi kita ulang yang pertama apa tadi hamzah dua hamzah di satu kata dua hamzah di satu kata ke lima variasinya tadi sudah disini apa dua hamzah di dua kata dengan dua harokat yang sama yang ketiga nah sekarang mudah insya Allah variasi yang banyak tapi lebih mudah dua hamzah yang ketiga sekarang dua hamzah di dua kata dengan dua harokat yang berbeda cepat ini yang ketiga ya dua hamzah dengan dua di dua kata dengan dua harokat yang berbeda eh bilharoka kataini al muhtalifataini 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 haa bilharoka kataini al muhtalifataini dua hamzah di dua kata berbeda langsung nomor satu apa nih ya hatunya lagi ya satu dua apa dia fathah kasro fathah doma tiga empat kasro fathah doma fathah kelima gak muat ini ya saya naikkan dulu ya yang belum tulis selamat dihapus yang pertama fathah kasro dua fathah doma yang ketiga kasro fathah empat doma fathah yang kelima doma kasro jangan tulis dulu pahami dulu sekarang pahami dulu sekarang sudah main selang seling ini kan kan ada tiga 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 berapa sekarang kita membahas mengenai fathah 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 maaf tiga kali dua tiga kali dua karena fathah sepatahkan enam tiga kali dua di antara enam ini yang gak ada cuma satu apa kasro ketemu fathah di quran tidak ada dua hamzah yang pertamanya kasro kedua hamzah sebelum saya kita ingin dulu fathah kalau fathahnya pertama maka hamzah keduanya ditashir apa sih ya 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 sudah tafi a'ila tafi tafi a'ila lihat nomor dua jikalau fathah kasro fathah bomah yang kedua diapain tafi tafi a'ila gimana di a'ila nah kalau jah a'umah jadi apa jah a'umah oke mudah kan ini salam ya fathah kasro fathah bomah yang di nomor dua diapain tafi jadi ini kalau huruf pertama fathah keduanya nomor fathah maka yang kedua ditashir mau tulis dulu ini mudah fatah tasro fathah bomah yang kedua ditashirkan yang ketiga yang ketiga empat yang ketiga empat yang ketiga empat satu dua yang ketiga yang ketiga empat fathah kasro fathah tomah tafi a'ila ja'a'rumah ini yang ke-2 matri penutup dari hamzah yang sudah tiga empat sekarang oke dimana kasro fathah bomah fathah yang kedua apa-apa semua di ibedal Nah kalau ini semua diapakan kita masjid kalau ini dia ibedal ini tapi masaknya asap benar nasya'u asap wasamai awi kina ketiga wasamai awi kina hasil nah ya yang lainnya nasya-u nasya-u asa benar diapa kalau yang fatahnya kedua maka diapakan keduanya perubahannya semua di kedua jadi ingat ya kalau fatahnya pertama yang kedua diapain kalau fatahnya kedua yang kedua diapain nah kalau yang terakhir tidak ada fatahnya dua-duanya boleh iptal dan tas khil selesai iptal atau tas khil contohnya apa yah di maya shahu ilah ya shahu ilah ia boleh ibadah boleh tas khil kalau ada fathah non-fathah kedua diapain ada non-fathah dan fathah kedua diapain dua-duanya boleh dua-duanya semua perubahan dihamsah kedua hamsah pertama tidak ada perubahan selesai materi hamsah kita enggak itu tidak umum ya shah wilang kenapa iptal kan mengikuti harakan sebelumnya sebelumnya doma kalau ingatnya jadi ya karena sampai khas loh iin iptal harus ikut huruf harakan sebelumnya Hai di fathah non-fathah yang kedua non-fathah non-fathah non-fathahnya di tas khil non-fathah fathah fathahnya di iptal sama-sama non-fathah yang kedua boleh dua-duanya selesai di whitewash Masya Allah dari sisi Hamzat Masya Allah gimana Sada nah lagi Sada ya baik ya kan kita mau fathah non-fathah non-fathah di apain non-fathahnya di tas khil kalau dibalik non-fathah bertemu fathah siapa di iptal fathahnya saya ulang ya fathah bertemu non-fathah non-fathahnya di tas khil non-fathah ketemu fathah fathahnya di iptal dua-duanya non-fathah yang kedua boleh dua-duanya boleh tas khil boleh ibedal baik kita bunyikan sekarang saya yang pertama fathah ketemu fathah harus tas khil tapi jen ga keren ca ya ca apa ja ya jen ga di gesek ga ca tiba ja ya ja 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 um fathah bertemu selain fathah dibalik sekarang non-fathah bertemu fathah fathahnya diapain iptal pertama as-sama-iyaw as-sama-iyaw jadi apa hurufnya kenapa jadi ya karena ikuti sebelumnya makanya ingat dia kalau tasil iblah adalah merubah hamzah menjadi huruf il bukan huruf mad kenapa karena bisa jadi walaupun dia alif wawiyah tapi wawiyah berharo kak maka disini as-sama-iyaw kalau nombok gue sepuluh pakai iya tapi rosamnya tetap seperti ini walaupun cara tulisnya boleh as-sama-iyaw yaw ya sudah bagaimana saya tulis sampai saya ulang as-sama-iyaw as-sama-iyaw yang bawah iblah kira-kira hamzah kedua dibeli diapa alif wawiyah waw sebelumnya doma yasha wila yasha wila wila yang kedua tasir gabungan hamzah dengan apa dengan apa harus pede harus pede ada yang bener pede ada yang salah pede beneran pede hamzah kedua ini tasir kira-kira hamzah gabungan apa ya kenapa ya karena sebuah harokatnya kas iblah lihat harokat sebelumnya tasir lihat harokat dirinya iblah lihat harokat sebelumnya tasir lihat harokat dirinya maka kalau disini tasir gabungan hamzah dengan iya yasha wila yasha wila ya yasha wila yasha wila ya ya yasha wila yasha wila wila Ibn alurni. Naam, seperti itu pembahasannya Masya'illah. Sudah ada, Masya'Allah. Salahkan, masih ada, bisa kita salat, yang ada yang anda ingin, silahkan, sebelum kita beri salat. Itu nih, enggak pandai nih. Semua kirot sama, itu deteg. Sebab kenapa? Kenapa itu nih? Itu dua faktor. Kenapa dia diubah menjadi ya, karena ada pertemuan dua Hamzah, Hamzah wasa dan Hamzah kotor Ketika bertemu dua Hamzah, Hamzah keduanya kokoh, pertemuan wasa, maka diibadal Kenapa kasroh, bukan ungu tuni, ya gak? Karena tuni, taknya tersebut, hasli harakan ada kasroh Haslinya itiu Itiu, karena sukaran melapakannya, ianya dihapus, harakan domahnya dipindah ke tak Jadi itu, jadi apa? Domahnya di tak, bukan domah akori, domahnya domah kawe Kemudian lagi, supaya kita bisa refresh materi dulu, ya Yang mau tanya badas orang, kalau sudah saya tanya jawab, kita mulai jelawa Di buku ada pembahasan tersendiri, silahkan cek semuanya Silahkan cek di halaman 30, ini materi sebelum kita istirahat Yang pertama, yang ketiga apa? Hamzah kedua ditashil dengan menggunakan koser tawasutu isbah Begini Di footnote, footnote nomor dua Saya ulang, lima cara baca Cara pertama, tersil, mat, casal kedua, matnya koser Yang kedua, pengharoka Yang ketiga isbah, sama, silahkan Satu, dua, tiga Yang kedua apa? Ibedal luthaniyah harfamaddin Ma'al qasri awil isbah Hamzah keduanya diibdal Otomatis ada dua alif Maka alif yang kedua digugurkan Sehingga madenya enam atau dua harokan Segini Ja'al ala Asli gini Ada dua Maka hamzahnya lebih habis Sehingga madenya enam atau dua Coba, kita lihat Ja'al alu Kenapa? Karena ada dua alif Alif pertama asli ala Alif kedua, pengganti dari hamzah yang kedua Sehingga ada hamzah yang dianulir Ataupun kenapa? Dikosarkan Harfumaddin ma'al qasri awil isbah Kita ubah sekarang Ja'al alu Jadi hamzah kedua ditashir matnya 246 Atau hamzah kedua diibdal matnya dua atau enam Dengan menghapus madenya Karena biar tidak bertemu dua huruf mat atau alif Sudah? Lagi syaf? Berarti ketika diibdal Tidak ada hukum matenya lagi Apa syaf? Tidak ada hukum matenya lagi Karena dia kan sudah Ja'al alu Dia sudah Perubahan berikutnya syaf? Dia sudah ada hamzah Diubah lagi dari konsep Ilti pertemuan dua hamzah Maka tidak ada konsep mat padahal di sana Hanya ada enam dan dua saja Itu syaf ya? Masya Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita lagi dan lagi Ba'da salat bi'idna ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Jadi mata gugur Gugur-guguran mat padahal Insya Allah Baik Terima kasih telah menonton!